selamat menikmati Semoga selalu sehat semua ya Kali ini kami akan mengajak jalan-jalan ke kota Garut Rencananya kami akan mendaki Gunung Papandayan Gunung Papandayan ini terletak di Kabupaten Garut yang jaraknya 31 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Garut Biaya tiket masuk ke sini saat weekend adalah Rp30.000 per orang untuk dewasa Sekarang fasilitas di sini sudah sangat nyaman loh Sobat Dan lebih tertata dibandingkan beberapa tahun lalu saat kami ke sini Parkirannya juga sangat luas Bisa menampung banyak mobil, motor, dan bis-bis besar Alhamdulillah saat kami ke sini cuaca sedang cerah-cerahnya Setelah seminggu sebelumnya selalu diguyur hujan katanya Karena itu adik dan si mas minta dibeliin topi nih Biar gak kepanasan saat pendakian nanti Rencananya sih kami akan mendaki sampai area Goberhut Goberhut adalah area camping yang mempunyai pemandangan yang sangat indah Mudah-mudahan ya kita bisa sampai sana Ini adalah beberapa spot yang ada di Gunung Papandayan Tapi sebelum hiking kita lihat yuk area di sebelah parkirannya Ada apa aja ya Di area ini terdapat kolam pemandian air panas Area camping juga cottage yang dapat disewa Pemandangannya dari sini Masya Allah Indah banget loh sobat Yang seperti can you itu adalah pintu masuk Jika kalian mau ke pemandian air panasnya Tiketnya untuk dewasa Rp25.000 dan anak-anak Rp20.000 Nah di sebelah kanan itu adalah area cottage-nya Tapi kita ke area camping dulu ya di sebelah kirinya Di area camping ini ada permainan anak-anak yang bisa dicoba loh Ya walaupun modelnya tradisional tapi cukup seru untuk anak-anak saat mereka camping disini Area campingnya juga cukup luas loh sobat Pastinya nyaman untuk camping bersama keluarga ataupun teman-teman Nah ini area cottage-nya Pemandangannya dari sini juara banget Lihat deh seakan-akan kita berasa lagi di Swiss ya rasanya Di area ini kita juga bisa jumpai bunga eldewis loh Padahal biasanya bunga eldewis ini kan hanya bisa kita temui saat kita sampai di puncak gunung saat pendakian Hayo ada yang tahu maknanya dari bunga ini gak? Pasti udah banyak yang tahu ya Oke deh sobat Yuk sekarang ikut kami mulai pendakian Hiking di Gunung Papandayan ini benar-benar sangat nyaman loh Khususnya untuk pendaki pemula Selain kita bisa jalan Kita juga bisa naik ojek motor nih Buat naik ke atasnya Tapi tentu saja kami memilih mencoba untuk bejaran kaki Biar bisa sambil menikmati pemandangan yang terhampar selama pendakian Selama pendaki kami merasa nyaman Karena selain jalur motor dan pendaki yang dipisah Jalannya juga rata walaupun tidak diaspal Selama medaki Pasti kita tidak akan bosan deh Karena pemandangan di depan sangat memenjakan mata Sehingga bisa mengurangi rasa lelah kita Untuk terus ke atas juga sudah dibuatkan anak tangga yang rapi dan nyaman Untuk pendaki pemula Hal ini sangat membantu sekali dalam pendakian Dan jarur sebelahnya juga digunakan untuk jarur ojek yang naik turut ke atas Saat pendakian kita melihat ada aliran sungai kecil di antara bebatuan Airnya pastinya mengadu melerang ya Dan rasanya ya agak-agak anggot gitu deh Nah ini adalah tempat terakhir kita turun jika kita naik ojek sebelum naik ke kawah Dari sini mulai deh jalurnya lebih terasa menanjaknya Lebih terjal Tapi masih aman sih Karena tetap ada tangga batu yang tertata Tapi tetap aja ya Bagi saya yang sudah tidak muda lagi Rasanya tuh napas engos-engosan baru sampai sini aja Biar deh ketinggalan jauh sama yang lainnya Saya istirahat dulu sambil melihat-lihat pemandangan di depan mata Nah itu terlihat kan Jalur dari bawah yang sudah kita daki Untuk pendaki pemula seperti saya Sudah lumayan lah ya Bisa sampai sini Setelah dirasa cukup beristirahat dan jantung sudah mulai normal kembali Yuk kita jalan lagi yuk Semangat Akhirnya sampai juga kita ke kawahnya Masya Allah epic banget ya suasananya Karena mendung kembali datang Akhirnya kita putuskan untuk turun aja deh Lain kali ya sobat kami ajak lagi ke spot-spot lainnya Saat turun karena udah lelah Mama dan Dede akhirnya mencoba naik ojek ke bawah Oke deh sobat sampai sini dulu ya Salam sehat dan bahagia selalu Salam sehat dan bahagia selalu ya suasananya